buat kalian yang butuh jasa kebersihan buat di rumah di kantor atau dimana aja ya guys nah ini area ruang makan ya guys kalian bisa lihat sendiri tuh depunya tebel ya kan tuh area bawahnya juga ikan kotor nah tuh kalian bisa lihat sendirikan kotor ikan jadi kalau bungre itu pokoknya terima bersih-bersih pokoknya semua dipersihkan nah kalian bisa lihat sendirikan hasilnya yang udah dipersihkan halo guys berjumpa lagi ya guys di channel bungrai jadi kali ini bungrai lagi dapet job ya guys buat IGC kantor PT Sugiron ya guys jadi ini alat-alatnya juga udah bungrai siapin ada mesin polisernya ya guys terus tadi juga lagi ada yang buat apa nyetik kaca ya guys nah ini lagi proses berhasilnya guys jadi semua ruangan semua media kita bersihkan ya guys dari kacanya list-list kacanya terus mejanya juga tuh ada yang lagi ngelapin mejanya ya guys jadi semua kursi-kursinya pun kita dusting ya guys jadi buat kalian yang butuh jasa kebersihan ya kan kalian itu males ngebersihin rumah kalian itu males ngebersihin kantor ya kan yang kalau sebatas nyapu ngepel itu kan gampang nah jadi kalau buat kerjaan-kerjaan yang gc kan yang berat nah kalian tinggal kontak aja bungrai kan nah nanti bungrai survei dulu nah kalau sumbamah harganya cocok mungkin bisa bungrai bisa bantu buat mengerjakan ya guys nah kalian bisa lihat sendiri tuh kotorannya ya guys karena ya kalau standar kantor kan cuman di sepuh dimop ya kan jadi jarang yang buat di gc jadi wajar kalau sumbamah kotorannya tebal nah ini hasil yang sudah di pressing dan sudah dimop ya guys jadi ngemoopnya pun nggak bisa sekali ya guys kita harus ngemoop ulang minimal itu dua kali saya saranisi bisa tiga kalian karena kalau sumbamah ngemoop cuman sekali itu nanti yang ada masih kotor ya guys jadi bukannya di gc bersih tapi malah masih kotor nah tuh masih rushing nah ini ada yang lagi ngemoop ya guys jadi ya pokoknya kurang lebih begitu guys pekerjaannya guys nah itu ada yang lagi nyetik kacanya ya guys jadi semua guys semua kaca lis kaca meja dari kursinya juga kita bersihkan semuanya jadi buat kalian pokoknya yang butuh jasa kebersihan tinggal konteks saja bungrai ikan nanti bungrai datang yang survive kalau harganya cocok ya oke why not ikan nah kalian bisa lihat sendiri hasilnya guys kan kalau ruangan rapi bersih dipandangkan enak kita juga sebagai pemakai ruangan kan juga merasa nyaman ya guys nah tuh kalian bisa lihat sendiri ikan bersih ruangannya jadi ini udah selesai ya guys ini lantai tiganya ya sudah selesai kita kerjain guys jadi kita nanti lanjut ke lantai duanya ya guys nah ini ini lantai dua ya guys nah ini si tim saya tuh lagi di kaca guys nah ini lantai satunya guys itu ada tangga juga nah ini jadi dokumen-dokumen yang kotor juga kita bersihkan juga ya guys jadi pokoknya semua media yang bisa kita bersihkan ya kita bersihkan ya jadi udah dibagi-bagi tugasnya juga ada yang yang ngebersihin ini ada yang ngebersihin itu jadi udah dibagi-bagi tugas jadi otomatis kerjanya itu lebih cepet lebih gampang lebih mudah nah jadi sekali lagi buat kalian yang membutuh jasa kebersihan buat di rumah di kantor atau dimana aja ya guys nah ini area ruang makannya ya kalian bisa lihat sendiri tuh depunya tebal ikan tuh area bawahnya juga ikan kotor nah tuh kalian bisa lihat sendiri kan kotor ikan jadi kalau bungray itu poknya terima bersih-bersih poknya semua di bersihkan nah kalian bisa lihat sendiri kan hasilnya yang udah dipersihkan nah tadinya nih disini tuh banyak ke payah puing-puing begitulah nah itu udah bersih semua udah dipersihkan sama bungray bawahnya juga sudah ya guys sudah bersih poknya area yang bisa kita kita kerjakan dan terjangkau kita bersihkan semua ya guys nah nih si tim saya lagi nyetik kaca di pinggirannya desnah nih sudah mulai diperasinya guys jadi tadi kan pertama langkah-langkahnya kita itu dustingin semua area yang diatas ya karena habis itu kan depannya udah turun ke bawah baru kita software nah habis itu baru kita berhasil pakai mesin ya guys jadi udah ada pembagian tugasnya masing-masing guys jadi kebetulan saya bawa empat tim ya guys empat orang ya guys nah nih udah selesai diberasing lagi proses moping ya guys tuh udah proses moping ikan tuh kalian bisa lihat sendiri nah ini yang sudah udah dimop ya guys hasilnya jadi tinggal kontak aja guys kontak Bung Rai nanti Bung Rai cantumin nomor Bung Rai di deskripsi ya guys jadi kalau kalian ada yang butuh kalian bisa kontak nomor Bung Rai nanya alat-alatnya guys nah kita lanjut ke lantai satu ya guys nah ini lantai satunya juga ya guys ada meja kursi ikan ini juga tetap semua media kita bersihkan ya guys yang terjangkau yang memang bisa dikerjakan ya guys jadi mejanya dari kursi-kursinya ikan dari lantainya esisnya jadi pokoknya semua media yaitu Bung Rai kerjakan pokoknya kalian ditinggal kontak Bung Rai Bung Rai survei harganya cocok deal Oke kita kerja Nah jadi buat kalian yang enggak mau capek ya guys nah tuh toiletnya ikan kalian udah bisa lihat sendiri toiletnya ikan tadinya itu pada kuning Nah sekarang udah bersih ya guys udah kelihatan dan bersih tadinya itu di bawahnya itu pada kuning-kuningnya kayak bekas air kencing orang kan akhirnya membekas nah toiletnya juga udah kelihatan tuh putih akan jadi pokoknya tinggal kontak Bung Rai aja guys nah ini lagi proses berasing di koridor lantai satunya ya guys Nah ini lagi berasing jadi langsung ya guys selesai di berasing langsung di mod nah dan ini hasil yang sudah di mod ya guys jadi spoknya eh jangan lupa lah kalau kalian butuh jasa kebersihan kontak Bung Rai ini saja kalian lihat sendiri kan hasilnya Oke guys see you next video bye bye